Hai guys kali ini aku mau review lagi sebuah produk dari Xiaomi rice cooker guys nih ada tulisannya rice cooker Xiaomi kebetulan ini masukan dari importer umum kayaknya jadi semua bahasa Mandarin ku juga enggak terlalu ngerti enggak ngerti sih sebenarnya tampilan dari samping sini dari kiri atau petunjuk atas lah ini harus pecah kok Oh lapan tumpuk nggak boleh lebih jangan kena air jangan diinjak dari belakang ya dari Xiaomi tulisannya Xiaomi juga sih rice cooker terkita lihat kegunaannya beberapa banyak fungsi 3 liter kebetulan aku beli yang 3 liter yang bukan Wi-Fi ya guys soalnya lebih murah sih ini salikasok kanan lagi buka musisi soalnya Hai wah ini dari kanan juga ada tanda nggak buka apa aja sih nggak boleh apa-apa aja lah loh walaupun nggak ngerti sih kayaknya segitu sih 220 volt-nya 650 ini lumayan tinggi guys berat bersih ya 22 kilo 72 koma tujuh kilo udah sisanya aku ngerti lagi lagi di bawah kosong kebetulan kita lihat packingnya kayak gimana kebetulan aku kalau ini beli online udah dibuka ya guys hanya untuk nunjukin kartu spekkingnya sih lumayan oke sih guys loh tuh kata pegangan dikasih inian musa ya guys oh ya guys ini ada buku ketunjuk ini semua isinya Mandarin kebetulan aku nggak suka Mandarin jadi nggak ngerti guys tuh ini ada Inggris semua Mandarin bisa sih terjemakannya lewat Google Translate sih aku juga ini target tulisannya juga terjemakan lewat Google Translate oke kita singkirin dulu oke kita tarik ini ya rice cookernya guys persegi empat sih udah kosong oke tadi pokoknya guys kita buka ini ada beberapa tulisan gue jelasin dulu atau buka isi dalamnya ya kali gue jelasin tulisannya aja ya guys ya tuh dulu kebetulan aku udah terjemahkan guys tulisannya udah lumayan cerai sih ini adalah pilihan waktu maksudnya kita pilih sendiri ini durasi durasi memasak dari papri kayaknya ini adalah memasak nasi lah jelasinnya kalau dinyalain lebih gampang ya ntar ya oke ini lumayan gampang sih bukanya baik kan dia akan naik kebetulan kayak dia kayak adapter gitu ada penahan dia langsung gak langsung mentok gitu guys supaya kita dapatin dari dalam kabel aku colokin kebetulan ini kabel internasional lubang tiga guys oke kita singkirin dulu kabelnya dari sini jelasin intinya entarnya guys terdapat dua ya sendok nasi ini sendok sope nya kalau gak salah guys oke guys sendok nasi kayak gini putih ya sesuai bodinya juga putih guys ini sendok kayak kayaknya sih sope ini juga belum aku jarang pakai sih guys ada jelas takaran guys kelihatan ya guys ada Xiaomi nya lemband nya lah kayak gimana ngomong ini kira dulu ya oke ini untuk apa ya guys aku juga bukan pintar masak jadi kurang ngerti apaan ini oke wow di plastikin guys so di plastikin saya dalam ada tulisan juga kelihatan ya guys kebetulan ini udah diartikan juga sih sebelah sini nampak gak guys untuk nasi sebelah sini untuk bubur nasi bubur ini kalau diartikan tebal dari bubur tebal tipis sih kurang ngerti guys kalau dari nasi nampak gak guys ini nasi kalau ini diartikan untuk lebih keras ini untuk lebih lembut kalau ini artinya ada batas air guys segitu aja entar kan gue masukin air dikit ya guys tuh gue bentar ya gue ambil air lumayan tebal guys masukin air entar gue colokin jelasinnya entar ya guys colokin dari sini tuh kan dari Cina ya guys ini dari bawah ini dari bawah lubang ventilasi guys 650 watt guys 3 liter lumayan boros guys kita ambil air dikit ya oke kita ambil air kita masukin ini nya kita colokin ke rice cooker nya oke di colokin ke listri kebetulan lubang 3 gue harus beli colokan tambahan kalau di colokin kayak gimana guys oke guys langsung nyala guys kelihatannya guys ini bisa dibuka juga guys mandarin juga ya guys sorry ya aku juga kurang nerti pasangin lagi kebetulan ini oke gue jelasin dari sini ya guys kembali awal untuk pilih waktu sendiri yang ini tombol atas yang ini durasi mbak itu memasak kalau ini untuk memasak nasi ini kebetulan ini hanya 40 menit dengan 1 jam kalau bawa anda di pabrik ini kalau kita ngatur sendiri bebas oke guys ini kembali ke kanan kalau ini merah untuk memulai ini guys tuh memulai kan guys kalau ini bawa untuk pilihan atau membatalkan tuh ini bakal dibatalkan guys oke oke ini kalau pilihan pilihan kedua tuh lampunya kedua kalau yang kedua untuk memasak bubur masak bubur ya guys ini waktunya dari pabrik 40 menit 1 jam 1 setengah 2 jam 3 4 dikelamaan guys ini bisa pilih sendiri juga guys suka hati lah oke cancel aja guys ini yang ketiga untuk menghangatkan jadi kebetulan menghangatkan gak bisa pilih waktu ya guys tinggal kayak gini menghangatkan mungkin seterusnya kali ya guys aku juga belum oke patel aja ini yang KM4 barisan KM4 ya guys barisan KM4 untuk memanaskan nasi itu gak bisa atur juga guys jadi kalau udah masak untuk menghangatkan kebetulan kayaknya 20 men 25 menit tuh guys menghangatkan 24 menit jadi kalau udah 24 menit dia akan mati otomatis guys oke cancel aja guys kebetulan yang ini yang sebelah kanan sebelah kanan paling atas ini untuk memasak nasi atau air dengan waktu yang cepat ya guys ya jadi dia bisa air bisa nasi untuk waktu cepat oke kita mulai dari mulai 20 menit dia gak bisa pilih dia hanya 20 menit guys tuh langsung ntar kita tunjukin ya seberapa cepat aku jelasin dulu semuanya kalau yang baris kedua untuk memasak air ini standar ya bisa ngatur waktu tadi dari 5 menit 10 menit 15 menit 20 30 1 jam dia sampai 1 jam aja kalau atur sendiri bisa oh bisa cuma waktu airnya habis pusing juga terlalu lama guys oke ini cancel ini baris ketiga dari sebelah kanan 1 2 3 ini untuk memasak shop guys oke kita lihat waktunya bisa diatur bisa juga guys oh sampai mulai dari 1 jam bayangin bisa ngatur sendiri lagi kalau dikelamaan guys tapi kayaknya memasak shop dia bisa menyesuaikan panasnya guys oke ini kalau kita mulai kayak gini gak udah jalan guys waktunya ini yang terakhir cancel ini pilihannya guys terakhir sebelah kanan untuk mengukus kue ini kalau gak salah sih soalnya aku juga gak suka laman dari kalau gak salah sih mengukus kue waktunya ini waktunya gak bisa pilih ya 1 jam oh sorry kembali lagi ke awal nih pilihannya sayang ini bukan touch screen ya harganya setengah jutaan ya kita gak bisa milih yang lebih sih kalau touch screen kan ya punya kelemahan juga sih ini tombol tombol juga takutnya kelamaan pencet juga oke kita mulai untuk kukus kelamaan juga takut rusak juga sih oke cancel aja kita coba yang cepat ya tapi kalau barang elektroni gak rusak guys gak ganti baru dong ini gak bisa pilih 20 menit oke seberapa cepat ntar dia masak airnya betulan airnya gak terlalu banyak dikit aja untuk masak nasi baru satu setengah gak gitu oh ya guys gue mau tunjukin disini juga ada lubang ventilasi bisa dicopot dibersihin ini kalau ini bisa dicopot gak ya kalau gue paksain rusak deh bisa ganti baru lagi pasang lagi terbalik guys ini wordnya lumayan oke 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 guys betulnya ini wordnya lumayan tinggi aku sarankan kabel di rumah pakai yang standar untuk word d ya guys loh 19 menit guys kita mau tungguin atau gimana guys loh jalan kan guys 18 menit 20 menit ntar lihat seberapa lihat juga seberapa cepat dia mas masak airnya guys oke bentar ntar kita rekam lagi ya guys kalau udah masak kalau ini ditanya soal recommended atau enggak sih tergantung peminat ya guys kalau kayak aku sih lebih suka bisa ngatur waktu soalnya aku orang lupa kadang habis kukus makanan lupa matiin kadang sampai gosong oh ya guys beritulah udah sisa 13 menit kita lihat oh sebelum sebelum waktunya guys dia udah masak di dalam padahal masih 12 menit lagi loh guys loh tuh kan dia udah masak dia masaknya dari bawah sih loh lumayan cepat guys oh air gue dikit coba kalau pendu mungkin ya hampir pendu mungkin mau segitu kali 20 menit kali kayaknya sih gak sampai ini udah ngaturnya oke guys ini tulisannya gak terlalu nampai ya guys ntar aku coba coba turunin ya guys turunin kameranya kamera hp aku kebetulan tadi kurang kurang jelas sekali lagi walaupun lama gue harus jelasin ini pilihan waktu atau reservasi waktu ini dorasi memasak waktu memasak ini untuk memasak nasi kedua memasak bubur ketiga menghangatkan keempat memanaskan nasi ini untuk memulai kalau ini untuk memilih memilih atau membatalkan kalau ini baris pertama sebelah kanan masak nasi atau air dengan waktu yang cepat baris kedua memasak air baris ketiga memasak sop terakhir kalau tidak salah mengukus kue kayak memasak kue gitu guys wow coba lihat guys lumayan kan masaknya itulah tadi pertama yang gue maksud tulisan yang dibawa guys oke mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan ya guys terima kasih telah menonton sekali lagi lebih jelas guys oke oke